Pengkotbah 12 Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu Sebelum tiba hari-hari yang malang Dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan Tak ada kesenangan bagiku di dalamnya Sebelum matahari dan terang Bulan dan bintang-bintang menjadi gelap Dan awan-awan datang kembali sesudah hujan Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar Dan orang-orang kuat membungkuk Dan perempuan-perempuan penggiling berhenti Karena berkurang jumlahnya Dan yang melihat dari cendela semuanya menjadi kabur Dan pintu-pintu di tepi jalan Tertutup dan bunyi penggilingan menjadi lemah Dan suara menjadi seperti kicauan burung Dan semua penyanyi perempuan tunduk Juga orang menjadi takut tinggi Dan ketakutan ada di jalan Pohon badam berbunga Belalang menyeret dirinya dengan susah payah Dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal Dan perata-perata berkeliaran di jalan Sebelum rantai perak diputuskan Dan pelita emas dipecahkan Sebelum tempayan dihancurkan Dekat mata air dan roda timba Dirusakkan di atas sumur Dan debu kembali menjadi tanah Seperti semula dan roh kembali Kepada Allah yang mengaruniakannya Kesiasiaan atas kesiasiaan Kata pengkotbah Segala sesuatu adalah sia-sia Akhir kata Selain pengkotbah berhikmat Ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal Pengkotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan Dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur Kata-kata orang berhikmat Seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya Seperti baku yang tertancap Diberikan oleh satu gembala Lagipula anakku waspadalah Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya Dan banyak belajar melelahkan badan Akhir kata dari segala yang didengar Ialah takutlah akan Allah Dan berpukanglah pada perintah-perintahnya Karena ini adalah kewajiban setiap orang Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan Yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi Entah itu baik Entah itu jahat Terima kasih telah menonton!